Halo, kembali lagi sama Martin So, sekarang gue memakan Wow, spaghetti Ya tuh, rasa Miti polonis Oke, dan ini dia Tempilannya Ya, tuh, spaghetti-nya Ya tuh, udah pake percengekan Ini cidul, ini cibai Ya tuh, sama ini Tauu goreng, oke Kita langsung makan ya, selamat makan Terima kasih 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 telah menonton! 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 ini lagi, nanti aku cobain yang carbonara ya aku sekarang cobain yang miti bolognese juara dia yang miti nih, enak aku masak 2 biji tapi enak sih, bener dan tadi aku makannya pakai citul sama cibay itu yang citul ya, kenapa dalamnya gak pakai ayam ya coba kalau yang citul itu di dalamnya ada ayamnya gitu langsung dibalur sama aci jadi pas makan tuh enul gitu gak cuma aci doang kalau cibaynya sih the best kalau kamu pilih kamu suka citul apa cibay itu tuh harganya seribuan ya guys citul, cibay, masing-masing seribu murah aja kalau kamu merekomendin aku makan dengan harga yang murah banget murah muntah gitu iya, aku langsung deh kayak wow, spaghetti kan harganya murah kan 3200 oh langsung tapi kalau harganya udah di atas nanti dulu ya begitar loh apa lagi ya kan mie jaman sekarang kan udah mulai pada mahal ya sedangkan mie apa, kayak mie oven, mie kuah, spaghetti tuh harganya sama tapi kualitasnya ini gak kalah gitu tapi mereka yang kayak mie oven, mie spaghetti tuh kalau spaghetti gak mungkin ada yang kuah ya coba kalau yang mie oven itu ada yang versi kuahnya kayaknya enak ya soalnya mie oven tuh ada yang versi goreng doang ya kan tuh di kaki aku ya aku jadi keinget karena aku kan suka olahraga jalan kaki mungkin karena keseringan gak tuh kaki aku gak pakai pelembab gitu ya jadi di kaki aku kaki retak-retak gitu kaki kamu retak-retak gak teksturnya ya gak sedalam ini ini cuman aku keingetan aja gitu retak-retak tipis gitu kamu retak-retak gak jadi aku hampir jarang pakai pelembab kulit lotion gitu tapi aku bilang ke mami aku kok kaki aku agak pecah-pecah ya kata mami aku pakai ini aja pelembab gitu biar gak pecah-pecah mami aku kakinya gak suka pakai pelembab tuh alas kakinya jadi gak pecah-pecah kata yang gitu aku langsung ke mini market beli ini Marina body lotion gitu lumayan menghindari aku dari nyamuk kan lagi musim panas musim panas tuh banyak nyamuk gua pakai ini ini ngiklan banget gak sih kalo iklan di tv tuh ya mau makanan minuman pasti ini ngitu nempel ke pipi kenapa ya gini ya kan gitu ini harganya 5 ribuan murah kan 5 ribu berapa gitu kalo kalo yang versi putihnya tuh glowing apa gitu harganya 5 ribu sembilan ratus apa 5 ribu sembilan ratus aku ini 5 ribu dua ratus sih aku cari yang murah meriah soalnya kan yang penting kasiannya melembab kan begitu yang ini loh aku pilih yang yang murah soalnya yang gitu kalo kamu pelembab biasanya pakai yang apa merknya kalo aku ini sih mau vaselin apa pasti mirip lah gitu ya tapi cocok-cocokan ya begitar tapi pas udah aku pakai ini ya yang gak sampai pecah banget lah letak kakinya agak berkurang begitu ya dan aku kemarin nonton film horror Indonesia aku dari kemarin kepengen nonton film horror yang yang temanya tuh kayak kakin tapi konsepnya jadul jadi aku suka film horror tapi tema mereka dan dan tema suasananya tuh tahun 1980 berapa gitu itu aku paling doyeng aku nonton film apa coba pengabdi jurik pengabdi setan satu sama yang kedua itu pas aku tonton OMG suasana mereka tuh tahun 1980 berapa yang dimana orang-orang tuh pakai anak tuh masih yang yang cewek pakai kemeja langsung roknya tuh di bawah lutut panjang gitu kan yang cowok pakai kemeja gitu ala-ala jadul celana-celana cut brai gitu iya suka aku melihatnya dan bioskop masih bioskop umum yang kalau di jalan tuh keliatan hari ini monyetel ini ada gambar ini gambar ini aku langsung ngelihatnya aduh gila ini itu jamannya paling adem kalau jaman sekarang jaman semrahut atau aku suka aja kalau ngelihat film temanya klasik tuh di kepala tuh enak adem kalau temanya modern agak capek gitu kalau kamu sendiri gimana yang kedua aku cobain lah nonton kan yang pertama dulu jadi temanya tuh tentang suami istri yang punya anak-anak itu ada berapa ya satu satu dua tiga empat seorang cewek yang cewek yang cowok yang cowoknya tiga ya cowoknya tiga ceweknya satu ceweknya yang paling gede yang dimana anak ini empat tempatnya mukanya gak ada yang mirip kan kalau bersaudara setidaknya lah agak mendekati lah gitu meskipun gak mirip juga kan nah ini mukanya beda-beda empat ini beda kandungkan gitu dan ternyata si keluarga ini tuh si suami istrinya mengikuti kelirahan si tegitu yang dimana untuk kesuburan gak tau mungkin dibegituin sama cowok-cowok lain atau gimana soalnya empat anaknya beda kan kalau dibegituin sama satu cowok kan pasti agak ya setidaknya mirip gitu kan tapi ini kan milah-milah gitu kan tapi gak tau juga sih kayaknya sih gitu kan soalnya aku pas ngedengerin yang sekte yang wawancara dengan Denny Sumargo itu loh mereka begituan berganti-ganti pasangan aku kepikirannya gitu oh berarti mungkin si istri ini berganti-ganti pasangan jadi anaknya 4 orang ini tuh gak ada yang sama mukanya apa mungkin gitu ya dan lalu memuja gitu kan memuja ya tau lah dunia sana gitu pemimpin sana untuk kekayakan popularitas gitu kan sesuatu sesuatu itu tau sendiri kalo gak apa sih memuja ke yang kesana tuh pasti emang awalnya tuh enak gitu oh kamu dikasih popularitas dikasih keuangan dan 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 tapi akhir-akhirnya mereka minta balas jasa mana balasannya gitu beda kalo kita minta ke Tuhan ya gitu prosesnya lumayan lama tapi kitanya ntar ya panen ya buas gitu kita apa namanya memetik hasil kita itu buas gitu endul ya kan ya apa sih itu bedanya itu kalo iblis bagus di awal terakhirnya minta balas jasa gitu ya nah jadi tuh pas aku tonton wow dan dan adikannya lumayan bikin aku dengan nafas setiap adikannya ngorong pas kilian musiknya udah mulai ngaco nih cara biar gak terlalu horor banget volumenya aku matiin wah ini mau adegan ini kan pas udah adegan itu lewat volumenya nyerahin misalnya udah mengendap-engendap ini volumenya matiin udah gitu udah lewat volumenya gedein lagi alhasil aku berhasil menontonnya pengapi yang pertama sama pengapi yang kedua tapi kalo yang pertama itu tentang gini loh apa tentang istrinya ya istrinya tuh kayak kerasukan gitu lumayan si horor juga besok aku nontonnya siang hari kalo malam hari ngeri buku ya kan kalo yang pertama itu tentang istrinya 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 meninggal langsung tuh karena oh ini apa si sektik itu tuh satu anak ini tuh anak ya kecil bungsu lah paling terakhir umurnya 7 tahun pas udah dia tuh normal maksudnya dia besok interaksi sama saudaranya oke tapi pas udah waktunya dia kayak kerasukan gitu ketawa-ketawa sendiri bisa ngomong sama makhluk astral gitu aku nontonnya ya kayaknya gak suka betul-betul ih gila keren ini ini film buatan joko anwar ya kamu suka film buatan joko anwar kalo aku suka nonton di itu ya tapi kalo takut nontonnya kamu bisa nontonnya bareng-bareng kalo gak nonton pas siang hari ya kan itu ngasih anak gitu jadi si sektik itu kayak meminta janji gitu kan pokoknya selalu udah langsung kalo yang pertama itu udah kayak kalo yang pertama itu meminta anak yang udah berumur 7 tahun untuk diambil gitu dan langsung bermunculan malu-malu gitu lah kayak pilih luar negeri itu kalo pilih luar negeri mau dikejar-kejar zombie kalo ini dikejar-kejar ya itulah gitu kan para artis-artis yang berada di dunia apa paranormal ya itu nah udah gitu kalo yang kedua mah tentang kerjaan bapak oh yang kedua sih yang kedua mah di apartemennya di rumah duusnya dimana apartemennya tuh lumayan angker itu itu aku tontonnya juga lumayan aku nah nafasnya ngap gitu ya kan gua belum sambil merotong ngap tapi aku tonton sampe terakhir yaitu volumenya matiin udah lewat gedein kalo yang kedua itu lebih ke tuh tumbal jadi pindah ke apartemen eh bukan pindah ke apartemen pindah ke rumah susun nah kan rumah susunnya banyak orang tapi di rumah itu tuh kayak dan si sekte itu tuh kayak masih ngikutin gitu dan ternyata di lantai atas rumah susun tuh ada lantai yang tersembunyi yang dimana itu digunakan untuk ritual sekte nah ritual sekte ini memakan tumbal tumbalnya itu orang 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 yang tinggal di rusun itu dan matinya tuh aneh aneh gitu tapi lumayan the best lah itu bagus itu pengabdi gitu nah tapi aku penasaran ya masih kayaknya ada dua toko yang dimana dia tuh awet muda suami istri gitu dia gak menua itu kalo ada pengabdi yang ketiga bakal ada gak yang jadi aku pengen tau ini si suami istri ini dari dulu mungkin ceritanya tuh doan ini mempengaruhi orang-orang untuk apa kayak ngasih godaan ngasih apa temptation kayak gitu kali ya ya dan ternyata dikira orang itu enak tapi ternyata itu ada maksudnya mungkin kayak gitu kali ya itu kalo ada pengabdi yang ketiga itu mungkin bisa diceritain lebih detail ya kayak gitu soalnya pasti yang kedua itu si kakek yang gondrom katanya kenapa gini gini oh iya nanti saya bakal jelaskan udah gitu udah weh lah mana ini lanjutannya yang ketiga nih yang ketiga ini wajib ini kalo ada wajib menonton ya gitu oke paling gitu aja untuk hari niat dan apapun kondisi mu jangan lupa makan ya bye